Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob, video kali ini akan membahas mengenai Please Jangan Tutup Polis. Teman-teman, sekarang memang masa pandemi dan banyak sekali orang yang terkena imbasnya, tidak terkecuali seorang nasabah alliance yang bekerja di kapal pesiar ini. Pada masa covid, dia terkena imbas dan akhirnya ekonomi keluarga juga mengalami goncangan. Akhirnya nasabah berencana tutup polis alias surrender. Bukan cuma polis dia, tapi polis anak-anak juga. Dan nasabah berpikir untuk polis suami aja deh yang gak ditutup. Singkat cerita, polis-polis tersebut diserahkan kepada agennya untuk ditutup. Tapi siapa yang nyangka, pada akhir Januari kemarin nasabah mulai sakit, masuk ke rumah sakit, dan pas Februari didiagnosa tumor jinak. Manfaat asuransi rawat inap alliance hanya meng-cover biaya pembedahan, walaupun tidak semua. Karena nasabah hanya memiliki produk hospital yang masih ada inner limit, bukan yang sesuai tagihan. Nah teman-teman, ini diperhatikan kita punya polis asuransinya seperti apa. Dan karena nasabah juga mengambil manfaat asuransi penyakit kritis 1 miliar, maka agen mengajukan klaim penyakit kritis tahap awal 50%, yang berarti 500 juta. Ketika diajukan, alliance menolak klaim tahap awal, tapi yang disetujui adalah klaim tahap advance, yang cair 1 miliar. Wah bersyukur banget gak sih teman-teman? Teman-teman, sebenarnya alliance bisa aja cairin 500 juta, tapi alliance gak ambil kesempatan dalam kesusahan orang lain. Nah teman-teman bisa kebayang gak, kalau si nasabah tutup polis, padahal ekonomi lagi sulit, mau berobat gimana coba? Gak ada duit. Tapi bersyukur banget, ada klaim penyakit kritis yang cair 1 miliar. Jadi teman-teman melalui. Ini saya bergetar teman-teman. Ini saya terharu, dan saya mau mengimbau teman-teman, supaya buat teman-teman yang punya polis, sebisa mungkin jangan ditutup. Kenapa? Karena ekonomi, kan teman-teman bilang ekonomi lagi sulit. Begitu ada sesuatu diagnosa yang lebih mengerikan lagi, dan perlu biaya yang lebih besar lagi, ekonomi tambah lebih sulit lagi gak sih teman-teman? Nah ini teman-teman juga dari cerita ini, apa sih yang kita dapat? Pertama, asuransi rawat inep itu penting. Apalagi kalau yang sesuai tagihan. Makanya saya sering banget mengimbau teman-teman untuk ambil asuransi yang sesuai tagihan. Karena asuransi rawat inep yang jadul, yang dulu punya itu, masih ada inner limitnya, masih ada plafonnya. Jadi kalau misalnya kita diganti, itu kemungkinan besar kalau penyakitnya berat, kita harus nombok. Dan juga teman-teman harus punya asuransi penyakit kritis 1 miliar. Malah zaman sekarang, kalau saya bilang jangan 1 miliar, 2 miliar. Karena kalau kejadian, itu kita butuh duit gede banget. Dan ini adalah dana darurat yang bisa kita pakai untuk apa aja. Lebih berat biaya resiko teman-teman, daripada biaya premi. Ini singkat aja yang bisa saya bagikan. Semoga video singkat ini bisa menginspirasi teman-teman dan juga teman-teman bagikan kepada sahabat-sahabat kalian supaya banyak orang yang bisa terselamatkan. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakob. Stay smart. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax